Buat bola kertas terlebih dahulu Dengan cara kertas dibasahin dulu dengan air Kemudian digulung-gulung Kemudian keringkan Jadinya seperti ini Ambil kulit jagung yang tipis seperti ini ya Jangan yang kaku Bungkus bola kertasnya Membentuk kepala seperti ini Ikat dengan benang Tutup ikatan benang tadi Dengan menggunakan kulit jagung Biar rapi Untuk jari tangannya Kita suwir kulit jagung Kecil seperti ini 5 buah Kita simpul kedua ujungnya Kemudian kita lapisi dengan kulit jagung Rapikan jari-jarinya Setelah itu Satukan dengan kepala Untuk kakinya Kita gulung Kulit jagung Seperti ini Untuk badannya Kita put gulungan yang lebih besar Dari kaki Kemudian satukan Badan dan kakinya Ambil kulit jagung Ambil kulit jagung yang kaku Seperti ini Kemudian buat kerucut Rapikan bawahnya dengan gunting Dan buat lubang Dan buat lubang diatasnya Kemudian satukan dengan badan dan kaki Ambil kulit jagung Ambil kulit jagung yang sudah diwarnai Bentuk seperti daun Tempelkan di bagian bawah Tempelinnya agak dilebihin sedikit ke bawah ya Supaya nanti Kerucutnya tidak kelihatan bagian bawahnya Tempelin sampai tertutup semua Untuk lapisan yang kedua Kita nempelinnya agak ke atas Tempelin sampai penuh ya Seperti ini Lapisan ketiganya Kita buat seperti ini Kemudian tempelkan di ujung kerucut Jadinya seperti ini Untuk bagian bawahnya Untuk bagian atasnya Kita kasih lem tembak Seperti ini Lipat ke dalam Bagian bawahnya Seperti ini Kemudian sesuaikan panjangnya Satukan bagian bawah dan bagian atas Kemudian rapikan Gunting kulit jagung seperti ini Tempelkan di baju bagian atas Untuk rambutnya Untuk rambutnya Kita buat poni Bentuk setengah lingkaran Seperti ini Kita gunting-gunting Bagian bawahnya Tempelkan di kepala bagian atas Untuk rambutnya Setelah kita buat seperti ini Kita tampil melingkar di kepala Setelah kita Setelah jadi seperti ini Kita ikat rambutnya dengan benang Kita gunting-gunting seperti ini Supaya menyerupai rambut Setelah itu kita gulung Pakai lidi Supaya keriting Gulungnya satu persatu Sampai habis Jadinya seperti ini Kita tekan-tekan ya Biar rapi Untuk tangannya Bagian sikunya kita patahin Seperti ini Kemudian atur posisi tangannya Untuk kakinya Ujungnya kita kasih kulit jagung Yang berbeda warnanya ya Kemudian kita tekuk ke depannya Seperti ini Kemudian gambar bagian wajahnya Kita kasih benang Yang sudah disimpul Bagian ujungnya Ikatkan di rambut Tutupi dengan kulit jagung Tutupi dengan kulit jagung Buat pita seperti ini Jadinya seperti ini Jangan lupa subscribe Like, comment, and share ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax